Hai ini namanya apa nih bak donat apa donat apaan donatnya bulat biasanya donat yang ada bolongnya yang bulat mata coklatnya Pak kok kalau yang bulat ada coklatnya kalau ini dikasih apa kasih gula halus kasih gula halus deh yang putih ini mbak nih yang jualan donat eh jualan jamu penjualan donat itu kalau jamu pagi sore pagi jualan sampai jam berapa pagi keluar setengah jam 8 pulang jam 11 kalau sore jam 4 pulang setengah 6 ini gitu kalau ini bikin sendiri Iya Pak benar bikin sendiri nih Simba udah berapa lama Mbak jualan Mbak udah 10 eh 11 tahun 11 tahun ya pengalaman jualan jamu awalnya dari siapa dari Mbak Markona Oh gitu tapi sekarang bikin sendiri alhamdulillah bagus loh ntarannya sekarang udah nggak bikin udah lama Oh nggak bikin sekarang mah jadi saya ganti jamu itu kenapa katanya kan waktu itu kan Pak udah dia udah capek kali itu dijual berapa satunya kalau gitu saya tonat itu seribu seribuan satunya ya tonat seribuan satunya nih Simba nih mbak siapa Mbak siapa mbak Mbak siapa namanya Mbak siapa namanya yuk Mbak Larmi Mbak Larmi Mbak Larmi pada mana Mbak Larmi Mbak Larmi dari di Wonogiri iya salamnya apa gitu buat nanti gitu dong enggak aja malu-mali Simba nih Simba nih yang jualan jamu di sini ya udah merantau di mana di Narogong Bogor ya udah berapa tahun di sini 11 tahun udah lama ya 11 tahun langsung tinggal di sini enggak dimana apa di daerah yang lain nggak pertamanya mah di kakak Cibinong setahun awalnya di Cibinong terus pindah kemari dulu di Cibinong jualan juga jualan jualan apa pertama maja mau terkurang laku saya ganti kayak bibir susu kecel gitu keliling juga enggak enggak mangkang itu dari Jawa dari apa tadi tadinya dari Wonogiri langsung langsung ke Cibinong dulu ke kakak dari kakak baru nyari lokasi kesini langsung jualan tapi awalan jual jamu di sini jamu mah pertama di Cibinong udah mulai awal laku ganti jualannya keberingan gitu pas itu kan udah disana udah lumayan laku kan bapaknya pengen ikut ke sini ini saya suruh nyari lokasi sendiri kepikiran pengen jualan jamunya deh dari siapa itu waktu itu waktu itu Simba Marcon akan melihat saya jualan pertamanya kan saya kesini enggak jualan jamu Pak awalnya enggak pertama saya kesini kan jualannya terkecel gorengan gitu kayak Mbak Marcon lihat saya kasihan kalau sampai malam gitu jadi ngasih masukkan lebih jualan jamu sekolahnya bapaknya belum yucinin gitu Mas cawong ya cawong belum ngingin ya oke Alhamdulillah nih tapi berjalan sampai sekarang ya Alhamdulillah ganti usaha jamu ya Alhamdulillah rezeki tambah sampai ke pulih tanah juga tuh kayaknya di sana itu oke Alhamdulillah ya oke maju Oke siap makasih Mbak mbak larmi 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 Terima kasih.